Berita selanjutnya pemirsa PJ Bupati Muba, Priyadi mengapresiasi kinerja OPD yang berhasil menjalankan program mengentaskan kemiskinan, stunting, kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah. Bahkan untuk itu Pemkat Muba mendapatkan insentif sebesar 23 miliar rupiah. Kementerian Keuangan memberikan insentif tambahan kepada Pemkat Muba sebesar 23 miliar lebih. Hal ini disebabkan keberhasilan PJ Bupati Muba, Priyadi Mahmud bersama jajaran OPD yang berhasil mengentaskan kemiskinan, stunting, kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah. Menurut PJ Bupati Muba, Priyadi keberhasilan ini tak lepas berkat kerja keras jajaran OPD di lingkungan Pemkat Muba yang terus meningkat. Ia mengaku capaian tersebut tidak terlepas dari hasil kerja keras bersama dalam peningkatan. Kesejahteraan masyarakat dan terbukti dengan diperolehnya insentif tambahan dari pemerintah pusat. Di mana ada empat kategori yang berhasil ditingkatkan, yakni kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrim, atas keberhasilan ini Muba diganjar 6,3 miliar. Kategori kinerja penurunan stunting sebesar 5,7 miliar. Lalu ketiga kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar 5,8 miliar. Dan keempat kategori kinerja percepatan belanja daerah sebesar 5,8 miliar. Berharap ke depannya agar seluruh OPD Muba dapat terus meningkatkan kinerja, agar pembangunan di Muba bisa terus maju dan masyarakat bisa hidup sejahtera. Mungkin rapat hari ini Pak bahas apa saja dan seperti apa? Ini rapat rutin ini, rapat evaluasi program APBD 2027. Dan alhamdulillah, dalam rapat ini kita melihat bahwa pemajuan penyerapan APBD ini sudah lumayan cukup tinggi. Walaupun memang belum sesuai dengan target, tapi alhamdulillah sudah kita optimis di 2023 ini, seolah-olah di akhir tahun semua pekerjaan ini sudah bisa diselesaikan.